Nge-steal dan liat kalian, gua maju, gua banting, pokol, 1800 damage, Rakiwaza langsung mati temen-temen Dan ya semuanya balik lagi bareng gue, Kosa Paci, dan pada video kali ini gua bakal pake allrounder yang udah mulai terupakan gitu, yaitu macab ya Tapi tentu aja allrounder ini masih bagus dan sakit gitu Dan seperti biasa ini adalah item gua ya temen-temen ya, dan ini adalah emblem gua Dan mungkin ada sedikit penjelasan kenapa gua pake item scope plants gitu Dan alasannya adalah macab itu adalah salah satu allrounder yang punya critical yang cukup baik ya dengan skillnya ya Jadi gua pake item scope plants dan item penambahan attack ini ya Dan kalo untuk defense itu terserah lah guys ya, kalo kalian mau pull attack itu terserah kalian Dan tentu aja disini gua karena main staking ya, untuk meningkatin damage attack gua dan critical gua Gua itu nyetak, gua berusaha untuk nyetak bola sebanyak-banyak ya gitu disini, oke Dan ya disini gua berusaha untuk farming lagi ya temen-temen, karena gua sekarat kamu mau ngapain burungnya ya Farming-farming lagi Jadi kalo kalian main staking ya temen-temen, usahakan untuk nekat aja di menit-menit awal gitu ya Karena ntar di menit-menit pertengahan susah untuk nyetak bola gitu ya, sip yang mungkin kalian nekat aja gitu Dan usahakan kalian bawa bola yang sedikit ya, supaya gampang masukin bolanya kira-kira kayak gitu ya Ini kenapa kadang-kadang gua bingung kalo main di pokemon unit, kenapa temennya pada kebawah semua gitu, like why? Apa halusannya? Dan disini gua pake submission Salah satu kenapa gua suka pake submission adalah, ini salah satu lockdown yang cukup bagus ya Satu ini bisa buat ngelock musuh, satu lagi gua ga bisa di crowd control ya musuh gitu temen-temen Jadi gua ga bisa di stun, ga bisa di apa-apain, jadi ini bagus banget buat maju atau kabur gitu ya, selain untuk lockdown musuh ya Gua banting, lukaryonya, gua pukul ya masukin bola ya, mau gimana cuy, oke Dan ini gua berusaha untuk ngejar gitu ya, untuk mencari kill-killan, tapi ternyata tidak bisa temen-temen Oke Kalian liat gua berusaha untuk kill, tapi si water-waternya farming, it's okay, it's okay guys, selama ga mati, it's okay Dan disini gua punya, udah masukin bola 3 kali, udah 3 kali stacking, udah setengahnya, jadi lumayan banget sih Ya gua udah punya tambah 36 attack ya Disini gua ga bisa masukin bola, karena ga ada pokemon liar ya guys, disini terus ada Mewtwo ya Jadi gua kabur aja dan berusaha untuk bisa nge-kill si Wonton Mi ini, si Lapras ya Dimana ini bakal mengurangi pressure di atas gitu Yang cukup lumayan ya, kalo gua bisa ga kill-kill Dan ya temennya maju-maju interleon ya Ini kesalahan sih temen-temen interleon yang maju, kalo interleon yang ga maju tadi gua rasa line ini bisa ditahan dengan baik gitu loh Oke lah tapi Temen-temennya backup, jadi masih oke Disini gua bener-bener butuh level 7 ya temen-temen Jadi gua terpaksa ngambil pokemon liar yang ada di hutan gitu, mungkin sebenernya gua ga nyaranin Kalo kalian sebenernya bukan di mid ngambil buff, cuman yaudahlah karena midnya ga mau ambil buffnya gua yang ngambil Disitu tadi gua bingung antara pake cross chop atau satunya, tapi gua mutuskan untuk cross chop untuk memberikan... Apa, macak full damage gitu temen-temen ya Disini, disini gua masukin boleh tapi ga bisa Diganggu rukario dan diulti oleh Mewtwo ye, gua benci banget ultinya Mewtwo sih asli Karena dia nge-stun juga gitu loh Oh iya gapapa lah, ultinya area gitu Ultinya area terus global gapapa lah, tapi ga salahnya stunnya itu yang nyebelin gitu Oke disini gua farming-farming lagi ya temen-temen ya, karena gua tau gua ga bakal bisa dapetin reggae Alex gitu Gua bisa farming dan level 9 secepet-cepetnya gitu, untuk gua supaya bisa dapet unite emove ya Cukup membantu di teamfight yang mungkin bakal terjadi beberapa saat lagi ya, karena udah menit-menit segini Dan dia gua mutuskan untuk ngusir reggae steelnya guys, untuk bisa masukin bola disini di atas APK Gua bisa masukin bola Sepertinya tidak bisa ada orang disini guys ya Gua banting ya lukario, gua banting BAM! Oke APK gua bisa masukin bola temen-temen, yup masukin bola Empat staking, nice ya Jadi kenapa kalian butuh full staking kalo jadi macap ya, supaya kalian kalo mukul temen-temen ya Kalo kritikal-kritikalnya bisa mengeluarkan damage yang sangat tinggi ya Nanti kalian bisa liat di deket-deket akhir video gitu Dan ya disini gua farming lagi ya temen-temen ya Karena sayang banget kalo ga di-farmingin Dan gua butuh skill gua ini di level 11 crosschop yang berubah gua lupa Hmm, mati kamu Sindres Sindresnya gila ya Sindres musuh maju sendirian gitu disini Dan disini gua berusaha untuk nungguin bawah Untuk masukin bola ya temen-temen Karena gua kayak nyuri-nyuri keadaan gitu ya Liat set situasi ternyata ternyata ada Sindres Tapi dia terlambat Sindresnya Dan apakah gua mati temen-temen ya Itu disitu gua berusaha untuk ulti Cuma Lucario-nya kayaknya dia lagi nahan skill atau apakah Jadi ga kedorong gitu Dan dia ga mati Kalo dia ga nge-skill gua rasa dia mati gitu ya temen-temen ya Tapi yaudahlah Gua tadi berusaha kabur Jadi kalo tadi kena 2-3 orang skillnya gua mungkin bisa kabur Oke disini gua berusaha untuk main agresif Kenapa gua ngincar Mewtwo Ye-nya temen-temen Tapi ga ada yang backup Mewtwo Ye-nya Disini gua mau nyulik Lucario Lucario-nya nyeramati Mewtwo Ye-nya juga pergi ya Jadi Kita dapet Reggie Ice disini ya Jadi kalo kalian main Siapa? Macap ya Kalo kalian pake Focus Band Kalian tuh sebenernya bisa maju dengan agresif ya temen-temen ya Ga perlu curi-curi dari belakang gitu ya Gimana kalo kalian ga pake Focus Band gitu Kalian akan lebih rentan disini jadi si macapnya Jadi gua lebih nyaranin kalian pake Focus Band Daripada full attack gitu ya temen-temen ya Attack kalian udah cukup kok dengan item yang gue kasih gitu ya Dan emblem yang gua pake gitu Kalian bisa liat Kalo critika 1200, 1600 tadinya lumayan banget gitu ya Gede tuh 1200 loh temen-temen loh 800, 600, 900 Jadi Ini alasan kenapa kalian pake Scoop Lance dan Item Stacking Ya Untuk bisa mengeluarkan damage Ya bisa 2000 bahkan kayaknya Kalo full Dan emblemnya cukup tinggi kalo ga salah Tapi oke lah gua akan ambil apa yang gua bisa ambil guys Karena gua ga Kayaknya susah untuk Masukin Stacking terakhir gitu disini ya Dan disini udah menit-menit terakhir Kita atau tim gua berusaha untuk Nahan di bawah ya temen-temen Disini gua agak berusaha untuk Mau nyolong-nyolong lah disini ya Karena Stacking terakhir itu Begitu bermanfaat buat gue temen-temen ya Tapi ternyata tidak bisa Ada si Cinderace gitu disini Jadi yaudah gua harus memasrahkan Stacking-an 6 gitu temen-temen ya Dan udah gua nungguin Rakiwaza Dan satu lagi temen-temen Kalo udah nge-nate 3 gitu ya Kalian usahain jangan pake Unite Move Dan simpan Unite Move kalian untuk di Rakiwaza gitu Karena kalo kalian mungkin Pake Unite Move di menit 3 gitu ya Unite Move kalian itu Nanti pas waktu di Rakiwaza Bakal cooldown gitu Dan takutnya di awal-awal Rakiwaza udah terjadi pertempuran Dan kalian ga punya Unite Move Itu berbahaya banget sih Jadi usahakan untuk simpan Unite Move kalian Dan lebih pilih kalian mati Di menit 3 ke bawah gitu ya Dan disini gua masih punya Unite Move gitu temen-temen Dan disini interleonnya Keculik ya Oh engga dia bisa bertahan gitu Disini gua berusaha untuk nahan ya temen-temen Gua sebenernya takut ada temennya Jadi gua terpaksa gua ulti ya Walaupun sebenernya sayang ultinya disitu gua pake Cuman gua takut disitu ada temennya Dan disini gua lebih memilih Mundur kenapa temen-temen Karena gua maju pun gua pasti mati gitu Jadi gua lebih memilih untuk Mungkin nahan sendirian gitu ya Supaya Sampai temennya hidup gitu Sampai temennya hidup ya Kalian bisa liatnya sendiri Gua nahan ya temen-temen disini Gua berusaha untuk Menjadi se-annoying Atau semenyebalkan mungkin Supaya musuh Nggak bisa bebas nge-kill Rakiwazanya gitu Biar gua bisa nge-steal dan liat kalian Gua maju Gua banting Pukul 1.800 damage Rakiwaza langsung mati temen-temen Dan itu pukulannya kayak agak area kecil ya Kalo si macet gitu Dan gua dapet Rakiwaza dan dapet Mew2Y sepertinya Dan musuh lainnya juga kayaknya kena damage ya Dan menyekaratkan mereka dan dibersihin sama temen-temen gua Dan ya kalian bisa liat Gua menedak disini temen-temen Dengan hal pukulan ya Cuman pukulan biasa bahkan kalian bisa liat Cuman sebuah pukulan biasa dari macet gua bisa nyampahin ya Rakiwaza dan dapetnya bisa sampai 1.800-2.000 bahkan Gila sih macet ini ya guys ya Jadi macet ini masih viable sebagai salah satu outrounder yang mungkin bisa kalian pakai gitu ya Karena ini dia bisa nyulik-nyulik gitu ya Oke jadi dan ultinya tuh bisa dibilang kayak semacam sebuah crowd control kecil yang punya damage cukup sakit gitu temen-temen ya Dan kita liat gua dapet skor atau tim gua dapet skor berapa disini apa-apa bisa liat Tapi ternyata tidak temen-temen ya Dan mungkin sekian dulu aja guys video dari gue Kosa Paci untuk main macetnya ya Nanti di next video gua bakal cari Macet ya jadi ini ada sebuah outrounder yang mulai terlupakan tapi masih sakit gitu sebenernya Kalau punya build yang baik cara bermain yang bener gitu ya dan pakai emblem yang bagus gitu ya Dan sampai jumpa di video berikutnya temen-temen ya Bye 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 Terima kasih.